Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang sobat tani kali ini di lahan saya di wanayasa kita akan mereview tanaman terong ungu dari produk bintang asia yang murah murah benihnya harga benihnya sekitar 20 ribuan ya kalau di online shop di toko juga kurang lebih seperti itu nah dari produk bintang asia itu ada terong ungu yang bernama bungo epuan nah disini kita lihat tanamannya ini umur tanamannya 50 hari setelah tanam ya kita tanam kurang lebih 10 ribu batangan dari petakan yang ini sampai sana ujung kesana yang disana itu yang cabai kosmos 29 yang di atasnya itu ada darmais yang disana ada tomat citra asia itu baru umur 25 hari setelah tanam dan sama gak pake musa yang tomat ini juga terong ungu kita gak pake musa karena disini banyak hama bekicot dan pacet dan saya males lagi pengolahan lahan karena itu cukup biayanya ya sekarang harga musanya aja udah mahal banget belum tenaga kerjanya jadi kita untuk efektifitas waktu ya kita langsung dibuka musanya pas pengolahan awalnya kita rotari pake kultivator tabur pupuk lagi dolomit langsung dirotari lagi tutup dikit kita tanam nah seperti kalian lihat di depan saya ada tanaman terong ungu ya karakteristiknya seperti ini kalau untuk bungu F1 saya juga belum tau ya kalau disini itu warnanya apakah ungunya ungu tua atau ungu muda atau ungu glossy herang bahasa Sunda 6 kayak produk mustang ataupun kayak lejata entahlah kayaknya lebih ke dominan ke lejata ya produknya panah merah dari segi percabangan ini mantep ya bisa dilihat cabangnya tumbuh cuman untuk cabang ini ini harusnya dibuang cuman karena waktunya saya duh terlalu banyak ya pekerjaannya jadi belum cukup belum bisa bukan belum cukup untuk ngebuang mata tunas ini air ininya nanti paling habis lebaran kita buang untuk tunas mata air ini soalnya takutnya menghambat ke cabang yang atas ini yang buang utama tapi kalau misalkan pupuknya berani dan maju sekarang ke musim panas itu digelaskan aja pakai cabang yang ini mau dua tiga atau empat kalau berani cuman resikonya ya ketika hujan itu kelembaban tinggi karena ruangnya sangat dekat ya ini juga sudah berdekatan antara tanaman satu dan dua soalnya kita disini pakai jaraknya itu 50 cm kemarin untuk memaksimalkan populasi dengan harapan menekan pertumbuhan gulma yang di bawah karena supaya tidak ada cahaya matahari masuk yang ke bawah bukan gak ada tapi sedikit berkurang jadi si pertumbuhan gulma itu akan sedikit berkurang kalau menurut saya ini posisinya tanaman terong bung web1 ini cukup bagus ya dari segi 50 hari setelah tanam oh iya untuk pemupukannya kita baru satu kali ya dengan sistem tugal itu juga menggunakan pupuk ponska dan urea dengan perbandingan urea 1 ponska 2 di tugal kesini di lubang tanam ini 20 gram per tanaman kalau saya pakainya sendok sebelak jadi satu tanaman itu satu sendok sebelak satu sendok sebelak satu sendok sebelak jadi sebelak nanti nanti kita akan lanjut review lagi ya untuk hasil terong ungu seperti apa ini juga sebenarnya sudah ada keluar bunganya ini bunga terong ungu terong ungu nanti kita akan lanjut ya di part berikutnya untuk review carong ungu gimana hasil panen dan alhamdulillah untuk bulainya kuningnya itu ini terkenali mantap see you next time bye 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 Terima kasih.